Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel sosmedmaster untuk kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya untuk menyimpan atau simpan gambar atau file di aplikasi instagram dan kalian itu bisa nantinya kalau kalian itu sudah berhasil menyimpan video atau file tersebut di aplikasi instagramnya maka kalian itu bisa mencarinya dengan cara mudah aplikasi instagram itu memberikan menu yang benar-benar menurut saya itu bagus karena disini kalian itu bisa menyimpan file yang kita sukai di aplikasi instagram misalkan seperti ini ini gambar badminton ini saya sangat suka sekali jadi biasanya seperti ini gambarnya tetapi saya cukup saja tinggal klik seperti ini maka dia itu akan disimpan secara otomatis nah disini lagi misalkan ini juga saya suka langsung klik saja terus lagi misalkan oh ini juga ada gambar seperti ini maka saya klik suka lagi yang ini juga misalkan saya suka lagi nah jadi apapun yang kalian sukai di aplikasi instagram nanti digabungkan menjadi satu di menu tersimpan tersimpan ya no file tersimpan jadi ini sangat keren sekali menurut saya itu menu tersebut ya untuk di aplikasi instagram jadi kalian itu bisa kalau misalkan kalian itu kepingin mencarinya jadi tidak ribet lagi untuk mencaru lagi ini siapa yang posting dan siapa yang ada di mana gitu ya jadi kalian itu tidak akan ribet nah bagaimana caranya untuk mencari apa yang kita sudah simpan silahkan klik pada bagian akun disini ya nah setelah kalian itu klik pada bagian akun silahkan klik pada bagian yang segitiga ini maksudnya bukan segitiga tapi garis tiga ya nah setelah itu disini ada namanya pengaturan ada konten terjadwal ada insight ada aktivitas anda ada arsip kode QR disimpan teman dekat dan temukan orang jadi kali itu klik pada bagian yang disimpan nah maka disini akan banyak sekali file yang kita sudah simpan tadi ya nah jadi kalian kalian bisa buka saja nah disini ada satu dua tiga empat ya yang sudah kita simpan tadi ya nah ini ada empat jadi kalian nanti kalau kalian sudah disimpan seperti ini enak ya jadi tidak usah kalian itu repot-repot nanti kalian itu geser lagi terus cari siapa yang posting dan lain-lain ya tetapi kalian itu langsung saja ke bagian postingan yang sudah kalian itu atau file yang sudah kalian simpan maka akan berurutan ada di bagian sini dan kalian tinggal cari mana yang kalian mau ambil disitu ya kalian itu mau download atau mau kalian itu simpan di mana gitu ya ke galeri dan lain-lain maka kalian itu tinggal apa tinggal ambil saja atau di screenshot juga tidak ada masalah ya tetapi biasanya kalau di screenshot itu pasti akan ada resolusi yang kurang bagus jadi otomatis mending disimpan saja ya nah sekian dari saya mengenai bagaimana caranya untuk menyimpan aplikasi menyimpan file foto atau video atau apapun itu di aplikasi instagram maksudnya menyimpan file yang kita sukai gitu ya di aplikasi instagram wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati